ini cus banget guys ya sekarang bos ini mendatangkan pelak-pelak kotlos yang sangat lengkap oke kita langsung review Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys selamat datang di abang-abang channel channel yang membahas anything about woodworking metal working power tool hand tools sampai jalan-jalan DIY ngoprek-ngoprek dia nggak bongar-bongar power tool luar biasa jalan-jalan guys pameran-pameran ya kemarin saya hadiri pameran mining expo Bosch di Kemayoran nanti juga ada manufacturing pameran juga di sana ya nanti kita akan kunjungi dan jika anda baru menemukan channel ini langsung aja guys ya subscribe kalau yang tombolnya masih merah tuh subscribe kanannya loncengnya tuh guys di klik sekali koning-koning-koning supaya anda nggak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru dan kali ini kita akan mereview dari Bosch Bosch banyak banget tahun ini mendatangkan seri-seri terbarunya nggak yang corded maupun yang cordless wih ini lihat dong guys baterainya nih 12Ah Procore ini adalah unit rotary hammer cordless dengan tipe 187 Li kalau kita lihat kemarin setengah tahun lalu saya pernah mereview rotary hammer cordless juga bentuknya so cute banget guys ya manis banget kecil ramping mempunyai impact energi 1,7 Joule sementara ini adalah tipe di atasnya kakaknya GBH 187 dengan output impact energi 2,4 Joule ya ada harga dan rupa ini untuk yang lebih lebih soft pekerjaannya ya ini bisa pakai ini kalau ini untuk mumpas-mumpas lantai mengganti lantai atau dinding plasteran maupun mumpas ini udah cukup apalagi yang ini ya ini beton aja udah K300 dihajar sama GBH 187 tentu ini adalah pengembangan juga dari seri di bawahnya karena dilengkapi dengan one chuck one chuck for all kalau di 185 ini model chuck SDS Plus konvensional sementara tipe terbaru ini menggunakan one chuck bisa SDS Plus bisa juga matabor yang pangkalnya cylindrical seperti ini yang bulat bisa digunakan tanpa adapter langsung mantap lah udah kalau yang 185 kan tentunya kita harus tambahkan adapter ya adapter dulu baru kita masukkan matabor-matabor yang bulat atau cylindrical atau heksagonal seperti apa kepraktisan dari Bos Profesional GBH 187L ini kita akan langsung untuk mengujinya packagingnya seperti ini guys ya khas dari Bos ini tipenya GBH 187Li nah jadi memang rotary hammer cordless produk Bos terbaru ini memiliki banyak unggulan ya dibandingkan versi sebelumnya versi adiknya itu satu chuck satu chuck untuk dua macam matabor jadi multifungsi ya bisa untuk chuck SDS Plus bisa untuk chuck yang cylindris atau cylinder atau heksagonal kemudian untuk impact energi di 2,4 J sudah dilengkapi dengan brushless motor dan dilengkapi fitur kickback control dan vibration control jadi ini fitur yang menurut saya sangat dibutuhkan misalnya kita pengaboran ya terkunci itu tangan kita tidak berlintir guys kemudian vibration control itu juga meminimalisir apa getaran pada tangan kita sebagai user mantap ya kita langsung buka dan paketnya ini Anda bisa membelinya unit only maupun full set kalau unit only di 4 jutaan kalau tidak salah full set di 12 jutaan nah untuk paket yang saya review ini ini kayak custom gitu ya guys ya jadi dipersenjatai hanya 1 baterai tetapi 12 Ampere Procore mantap buku petunjuknya seperti ini GBH 187LE profesional ya speknya ya sama seperti yang tadi saya percahkan nah kemudian ini ada one chuck system ini ada browsernya guys ya jadi rotary hammer ini berbeda ini kayaknya baru pertama kalinya di Indonesia ada rotary hammer cordless model yang chuck seperti ini bisa digunakan pada matahari SDS Plus maupun cylindrical atau hex hex nanti saya langsung lihat katakan kemudian produk ini juga bisa kita koneksikan ke aplikasi Be Connected untuk mengetahui atau meng-custom dari fiturnya karena sudah dilengkapi dengan bluetooth disini ada terserahnya di aplikasi Be Connected ada user interface UI nya dan ini ada indikator baterai ada mode custom atau mode echo udah kayak mobil mode echo untuk meng-unit baterai guys ya ini selalu ada kayak gini guys pengaman ini udah kayak atas branded ini pakai beginian guys nah ini yang tadi saya bilang ya ini modelnya model kayak custom karena kalau saya lihat di marketplace di boss profesional yang Tokopedia itu ya itu kalau nggak salah baterainya bukan Procore 12A untuk unit ini dilengkapi dengan charger AL1860CV kalau kita lihat speknya untuk output dari charger ini adalah 6A jadi kalau 6A pengecasan Procore 12A dibutuhkan waktu 2 jam kalau dari posisi kosong ya tapi kalau masih setengah pakai paling nggak sampai 1 jam udah penuh berbeda jika charger ini digunakan pada misalnya baterai-baterai yang itu tengah kemampuan nah ini saya ada baterai 4Ah begini ya boss 18V 4A misalnya di charge nih menggunakan charger yang full yang rapid charger atau fast charging seperti ini ya tentunya ini setengah jam udah penuh guys setengah jam penuh karena outputnya adalah 6A nah ini nih Procore ya ini juga salah satu baterai flagship dari Bosch Procore 18V 12Ah bit quality-nya joss banget ini ada indikator baterai udah saya charge logo Bosch terasa sangat premium ini kalau nggak salah di pasaran dijual dengan harga bervariasi antara 3,8 sampai 4 jutaan untuk baterainya saja ini 4Ah sementara ini 12Ah separohnya ya nah udah saya pasangkan baterainya memang kalau kita pasangkan dengan 12A ini nonjol ke bawah ya jadi berdirinya dia begini agak nunduk gitu guys ya tapi kalau kita pasangkan dengan 4A kayaknya bisa rata deh iya bisa rata sisi bawahnya jadi bisa berdiri gini nah tentunya penguang-pengaruh dari penggunaan 12A ini satu durasi pemakaian pada saat kita satu cycle pengensasan lebih panjang durasi pemakaiannya sebenarnya kalau 4A nggak selama ya nggak selama yang 12A nah setengah tahun lalu saya pernah review ya profesional GBH 185LI ini kemudian ini GBH 187LI GBH 185LI ini lebih compact lebih kecil sama-sama berasal motor sama-sama mempunyai fitur apa namanya vibration control ini juga vibration control dan keduanya juga sama-sama mempunyai fitur anti-kickback apa anti-kickback jadi kalau kita ngebor terus macet nih mata bornya mungkin ketemu besi gitu ya kan keras tuh besi beton yang di dalam tuh tangan kita kan pasti begini nih ke pelintir gini anti-kickbacknya akan nyala ditandai dengan lampu berkedip walaupun saya masih menekan trigger dia berhenti jadi tangan kita nggak terkilir oke ini juga sama berkedip juga yang bedakan lagi 187-185 adalah impact energy impact energy pada 185 itu kalau nggak salah di bawah 2 Joule 19 atau 1,7 Joule sementara kakaknya GBH 187 Li ini yang akan kita bahas mempunyai impact energy di 2,4 Joule wih itu ya untuk ukuran cordless fit quality ya nggak mengecewakan ya produk-produk premium seperti ini kemudian knopnya knopnya sama guys knop pengaturan ini 3 fungsi yang pertama adalah drilling fitur kedua impact drill ke atas posisi jam 12 penumpulan pada tembok maupun beton posisi jam 2 ini untuk mengatur posisi dari ciselnya dan posisi jam 3 ini adalah mode bobok atau hammer ya sama-sama ini adalah tombol untuk reversible kiri kanan putaran cak sementara ini juga sama ya gantengnya sama cuma ini lebih compact ini lebih besar yang membedakan lagi adalah cak kalau ini caknya model SDS biasa kalau Anda akan gunakan matabor yang cylindrical seperti ini ya ini yang namanya matabor cylindrical ini saya ada produk di bos juga yang bulat kalau mau dipasangkan 185L ini tentunya harus ditambahkan adapter adapter Anda bisa beli di official bos juga ada ya pasti kalau Anda tukang profesional pasti punya hebatnya di 187 ini bisa pakai cylindrical sekaligus memakai SDS plus baik untuk cisel maupun matabornya karena inilah one chuck one chuck for all bisa buat cylindrical kemudian model hex dan SDS plus kita akan coba nih ya sama kita kencangkan gini guys mengunci oh iya modenya drilling ataupun kita bisa gunakan ini bongkar pasannya juga gampang SDS plus bisa cisel bisa bor matabor beton ya kita tinggal gini aja guys kita kendorkan dulu sampai full dan kita bisa masukkan selep terkunci ini sama kayak tipe di bawahnya GBH 185 atau rotary hammer listrik caranya sama gak perlu diulir juga melepasnya kita tekan ke bawah ini ya sisi bawah ini tekan ke bawah cabut masangnya mantap fitur unggulan lainnya GBH 185 adalah ada user interface jadi tactile disini ada pengaturan model auto model favorit kemudian ada juga indikator baterai dan ini lampu untuk overheat kalau udah kerja dari unit ini udah overload ya maka ini akan berkedip templatur sehingga unit yang anda gunakan ini aman gak sampai rusak karena udah dikasih tau terlebih dahulu mode auto mode favorit favorit ini kita bisa custom dengan menggunakan be connected aplikasi jadi kita hubungkan dulu GBH 187 ini lewat aplikasi be connected dengan bluetooth kita akan ukur RPM nya ya 981 RPM saya menggunakan mode auto nanti favorit kita bisa custom lewat aplikasi be connected kalau mode auto ini awal kita menekan trigger itu akan low speed terlebih dahulu dan setelah 1 detik 2 detik dia akan berubah sendiri ke maksimalnya nah disini adalah spek pada ukurannya ya untuk media pada beton itu maksimal di 24 mili dari 4 sampai 24 mili dengan SDS plus kemudian pada media tembok itu bisa sampai di 68 mili diameter penggoran untuk media besi maksimal 13 mili media kayu maksimal 30 mili nanti kita akan uji semuanya kemudian kita akan timbang ya kira-kira berapa beratnya perbedaannya dibandingkan GBH 185 dengan asumsi menggunakan baterai yang sama di 4 ampere biar anda punya bayangan nih yang pertama GBH 185 beratnya di 2,9 kilo kemudian GBH 187 3,6 kilo kurang lebih perbedaannya di 600 gram oke kita langsung pada pengujian GBH 187 li guys saya akan rapikan ya jadi ini di carport saya mau membuat tali air supaya kalau kita bersih-bersih cuci mobil itu airnya berjalan ini saya mau rapikan menggunakan cisel yang min seperti ini ya jadi yang pertama kita bisa arahkan dulu posisi dari ciselnya kemudian kita masuk ke posisi jam 3 lambangnya hammer kemudian kita selamat menikmati 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 Impactnya gede guys ya Di 2,4 Joule ini Untuk pekerjaan bobok-bobok yang seperti ini Aduh josh banget Walaupun cordless ya dengan tenaga baterai Jadi kita gak ribet lagi Menggunakan rotary hammer baterai ya Benar-benar bergerak tanpa batas ini Kita bisa kesana kemari Gak ribet lagi dengan kabel-kabel Bayangkan kalau kita menggunakan paru dan pahat Aduh berapa lama ini Gak ribet lagi Selanjutnya saya akan coba mengebor Tapi ini menggunakan Mata bor beton Yang bukan SDS Plus yang ini ya Jadi ini cak seperti Layaknya hammer drill Ataupun impact drill biasa Kemudian kita bisa kecangkan Untuk modenya Saya menggunakan mode posisi jam 12 Impact drill Terima kasih telah mengebor Fitur pada shock ya Jadi ini adalah V-placing control Ini sangat menolong kita ya Sehingga tangan-tangan kita ini gak Gak terasa banget ya Tembus nih Tadi cisel sudah Kita bisa lepaskan seperti ini Kita coba Matabor SDS Plus 3 Ini SDS Plus Ini yang matanya 4 seperti ini ya Kita harus buka dulu Maksimal Untuk cat 3 rahangnya Kemudian baru kita bisa Masukkan Ini langsung terkunci Mudah banget Kita akan lepas dulu ya Kita akan coba Bopok nih Balok beton ini Bopok nih plano SDS5 SDS4 SDS5 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 SDS6 SDS5 kemudian kita tinggal kencangkan untuk mode saya menggunakan mode drilling ringan banget guys, ini kayu meranti bornya mantap, baterainya juga pro core 12 ampere kalau yang tadi kita udah uji untuk media tembok dan beton bobok maupun pengeboran sekarang saya menggunakan mata bor cylindrical atau mata bor yang pangkalnya bulat tanpa adapter, disinilah keunggulan dari Bosch GBH 187 ini jadi, chucknya ini one chuck, one chuck untuk semuanya, one chuck for all kita tinggal masukkan seperti ini kayak hammer drill biasa aja kemudian kita bisa kencangkan kita tahan dulu sisi sininya pengencangannya dua tangan dan kita tinggal masukkan ke mode nya adalah mode di posisi jam 9 dan saya menggunakan RPM yang lebih rendah karena ini untuk pengeboran besi ini kanal U dengan ketebalan di 4 mili ini saya tekan sekeras-kerasnya gak berhenti guys ya jadi torsinya ini besar walaupun bertenaga baterai di pengujian kedua saya ini ada kayu meranti ya, balok meranti dan saya menggunakan mata bor ini dari Bosch juga ya self-drilling mata bor kipas ukuran di 25 mili atau 1 in cukup begini aja guys melepasnya juga mudah ya chucknya ini gak keras ini modelnya hex hexagonal juga bisa digunakan pada rotary hammer ini tanpa adapter saya menggunakan mode auto mode auto ini adalah mode preset bawaan dari GBH 187 jadi awal menekan trigger itu low RPM kemudian dia akan otomatis menaikkan RPM nya ini saya tekan sekeras-kerasnya huh, keras juga ini kayu meranti ini ya wih, mantap ya sekali lagi torsinya besar saya tekan sekeras-kerasnya gak berhenti guys mantap huh, baterainya ini ya 12 ampere pro core oke guys tadi kita sudah sama-sama saksikan ya pengujian dari rotary hammer cotless terbaru dari Bosch GBH 187 feelnya mantap ya walaupun bertenaga baterai cotless tetapi powernya luar biasa keunggulannya menurut saya rotary hammer ini ya dibandingkan mungkin yang lainnya adalah penggunaan one chuck ini ya ini sangat praktis sehingga kadang-kadang ya kayak saya dulu misalnya di lapangan itu saya suka lupa misalnya membawa adapter kalau ini udah gak perlu adapter-adapter lagi langsung aja ya anda bisa pakai yang matabor cylindrical atau matabor yang model SDS Plus maupun yang heksagonal kita kan gak tahu di lapangan kadang-kadang matabor yang SDS Plus tau-tau buat ngebor K600 K500 patah sementara kita gak ada spare ya udah lagi lembur nih cerita ini kita akan ganti tapi kita cari di tas adanya yang cylindrical ini bisa langsung digunakan di rotary hammer terbaru 187 Li ini tanpa menggunakan adapter itu menurut saya fitur yang sangat ini ya sangat baik terobosan yang luar biasa kemudian juga dilengkapi dengan vibration control ya kickback control lalu ada juga UI ya user interface atau tactile penyetelan mode auto maupun mode favorit kalau favorit kita nanti bisa custom pada aplikasi Be Connected nah mengenai aplikasi Be Connected setiap kali anda membeli produk-produk di Bosch jangan lupa untuk mengaktifkan mendaftarkan produk yang anda beli ini di aplikasi Be Connected apa keuntungan yang dapat yang pertama anda merasa yakin bahwa produk yang anda beli ini asli bukan KW original sehingga garansi dari produk ini langsung aktif itu yang pertama yang kedua anda bisa mencari daftar service center seluruh Indonesia itu udah nanti ada semua kemudian dealer-dealer resmi dari produk Bosch juga ada semua nanti di aplikasi Be Connected dan kalau anda mengaktifkan Be Connected mendaftarkan produk yang anda beli yang kotlas-kotlas anda akan mendapatkan point pro mix yang point pro mix ini akan terakumulasi terus bisa anda tukarkan dengan produk-produk merchandise maupun baterai maupun tas macam-macam ada payung saya kemarin nuker ini awal bulan puasa tapi memang prosesnya agak lama 2 bulan setelah 2 bulan baru nanti kita diantar free on gear waduh tinggal lewat aplikasi kita mau rhythm namanya rhythm point pro mix caranya juga sangat mudah anda tinggal scan ya barcode di setiap kemasan baik dus ataupun copper seperti ini aplikasi Be Connected sehingga anda langsung nanti dipandu juga itu caranya mudah user friendly mantap untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang produk-produk bos terbaru katalog-katalog produk silahkan anda kunjungi youtube dari bos indonesia facebook ada juga instagram bos indonesia dan ada juga ini guys kemarin saya lihat website nya ya itu juga lengkap ada produk knowledge ya mudah spesifikasi dari bos ini bos profesional indonesia anda di google tulis itu ya nanti muncul misalnya anda mau cari apa spek yang bagaimana di Be Connected juga ada di website nya juga ada udah sangat user friendly jangan lupa juga anda follow instagram abang-abang channel tiktok nya juga ada youtube nya subscribe ya supaya anda gak ketinggalan jika saya mengupload video-video baru dan juga saya lebih semangat lagi guys ya kalau anda subscribe lebih semangat lagi jadi walaupun udah leto ini saya udah tua nih tapi kalau di subscribe itu wih saya jika muda saya muncul kembali mantap jangan mau kalah main muda-muda ya guys ya oke guys sekian video di video ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya saya Om May di belakang kamera ada Om Fajar Sindut pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax